KELOMPOK MILISI HISBULAH LEBANON Kelompok milisi Hisbullah Lebanon mengklaim menembakkan rentetan roket ke pangkalan Intelijen Israel di dekat Tel Aviv, Sabtu, 2 November 2024. Dalam sebuah pernyataan telegram, Hisbullah mengaku telah memberondong pangkalan glilot milik Unit Intelijen 8200 dengan rentetan rudal pada pukul 2.30 waktu setempat. Para pejuang, Hisbullah, telah membombardir pangkalan glilot yang berafiliasi dengan Unit Intelijen Militer 8200 di pinggiran kota Tel Aviv menggunakan rentetan rudal kualitatif. Demikian pernyataan Hisbullah, dikutip Al-Jazira dan kantor berita Lebanon, etena. Bukan cuma pangkalan glilot, Hisbullah juga dilaporkan menggempur sejumlah desa Israel antara lain Sha'al, Dalton, Yesud Ha'emma'ala, Bar Yohai, dan Biria dengan rentetan rudal. Menurut militer Israel, sekitar 15 roket telah ditembakkan dari Lebanon menuju Israel Utara dalam satu jam terakhir. Roket-roket itu membuat sirene di sejumlah wilayah perbatasan Israel merong kencang, terutama di kota Haifa dan daerah Galilea. Hisbullah melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Israel pada hari ini, Sabtu-2 November usai pasukan militer Zionis menggempur habis-habisan berbagai wilayah Lebanon sehari sebelumnya. Berdasarkan laporan NNA, pesawat tempur Israel menargetkan kawasan Maraiseh di kota Ansar, Lebanon Selatan, pada Jumat 1 November. Pesawat tempur Israel juga melancarkan lima serangan berturut-turut yang menyasar wilayah antara kota Deir al-Zahrani dan Ezzah di Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!